Ini minuman untuk peonakan aku, karena dia dari tadi minta ke aku untuk bikinin dia coklat, ice coklat. Halo guys, welcome back to my channel, Dinda Kanit! Halo, balik lagi di channel aku. Nah, sekarang aku lagi mau bikin apa ya? Aku mau bikin minuman. Dan ini bukan dalgona coffee. Ini minuman untuk peonakan aku, karena dia dari tadi minta ke aku untuk bikinin dia coklat, ice coklat. Nah, apa aja bahan dan bagaimana caranya? Jangan lupa tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Komen di bawah apa aja sih yang udah teman-teman bikin di rumah. Jadi biar nanti aku bisa bikin juga. Dan untuk teman-teman semua punya inspirasi baru untuk minuman di rumah. Jadi ikutin terus ya. Di sini aku udah ada minuman covaltin. Di sini ada 1 sendok gula. Dan nanti aku akan mix di sini. Di dalamnya aku akan masukin 2 sendok air dingin. Ayo kita coba. Oke, ada aja. Ini ada yang masukin. Jadi dia mau masukin sendiri. Ayo. Ini aku masukin begini. Ini baru setengah sendok. Sekarang coba 1 sendok lagi. 1 sendok lagi. Kita langsung masukin aja. Kita langsung masukin aja. Karena aku orang yang... Semuanya udah ada di dalam. Ada oval tin. Air dingin. Gula 1 sendok. Dan juga... Oke, udah semua. Kita mix. Let's try. Hey, you want guys? Yeah, you guys. Six months later. Moments later. More moments later. One semester later. Ah, great. Jadi di sini udah ada gelas. Dan di dalamnya udah ada 2 setengah es batu. Aku masukin susu putih. Kira-kira cuma 40%. Dan next, aku masukin minumannya. Aku masukin ice coklatnya. Ini adalah Tatua Dairy Whip. Tatua Dairy Whip whipped cream. Wah. The last thing. Don't forget. Tambahin batu es. Eh, kok batu es sih? Tambahin... Masih, Ma. Biar lebih menarik. This is it. Udah jadi. Buat ponakan aku. Sini aku kosong. Aku aduk. Udah, cobain. Enaknya? Yeay. Makasih, Mumah. Bilang. Cobain dulu ya. Enak banget sukses. Cuman... Emang... Coklat ice ini... Pas dimix, dia nggak akan langsung foam gitu. Eh, nggak akan nge-foam. Karena ini bukan untuk dalgona. Jadi emang... Jadi emang dimix aja. Biar pas dicampur susu itu lebih enak, lebih berasa manisnya. Karena kadang kalau misalnya kita langsung masukin sasetannya itu. Terus ke gelas. Kita kasih air, kita kasih susu. Kadang kan suka nggak terlalu campur kan. Karena dia masih kental-kental gitu. Jadi ini tipsnya. Biar kalau bikin ice. Kalau ice chocolate itu... Berhasil dan manis dan enak banget. Cobain di rumah ya. Jangan lupa komen apa aja sih yang udah teman-teman bikin. Jadi makasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Bye!